Inilah Suyono alias Yono, warga Solo, Jawa Tengah, yang melakukan pembunuhan sekaligus memutilasi korban berinisial R. Ia diharirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Polisi terpaksa mengambil tindakan terukur karena pelaku melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Kapolda Jawa Tengah Irjenpol, Ahmad Lutfi, yang memimpin konferensi pers ini mengatakan motif Suyono membunuh korban adalah karena sakit hati dan dendam. Pelaku juga ingin menguasai harta korban. Motif yang bersangkutan, dari pemeriksaan saksi kemudian ditemunya alat bukti bahwa motif pelaku satu adalah dia sakit hati. Yang kedua merasa kesal, kemudian melakukanlah tindakan pembunuhan dengan cara dipukul pakai besi, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sehingga kita amankan barang bukti, diantaranya motif yang lain adalah menguasai harta korban, yaitu kendaraan bermotor. Sehingga kita amankan barang bukti satu potongan besi, yang kedua satu unit motor, yang ketiga satu bilah pisau, kaos, telana yang dipakai, bahkan helm yang dipakai. Ini adalah suatu rangkaian yang bisa kita wujudkan dalam suatu berkas perkara bahwa benar pelaku yang mengatakan itu. Upaya penyidik saat itu pelaku itu kita amankan di daerah kuburan Taman Haji. Jadi pelakunya ditangkap di kuburan itu, apores pimpin langsung, karena ini adalah kasus menonjol. Kemudian dari motif ini semua sudah kita lakukan, yang jelas bahwa pelaku seorang diri, jadi sendiri. Tidak ada pelaku yang lain dan tidak ada yang membantu, artinya abis ini kita lakukan kronologis terkait dengan, apa jenis, nanti kita lanjutkan rilis yang berikutnya terkait untuk memperkuat berkas perkara, baik itu olah TKP maupun, apa itu, rekonstruksi. Pengakuan yang bersangkutan, nyileh montor, adikani, sakit hati, yang kedua juga ada motif asmara itu. Motif asmara itu, korban itu sendiri, punya cewek, ceweknya dia mau dilamar gak mau. Jadi dua kali sakit hati itu yang bikin mereka gelap mati. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 KUH Pidana, atau pasal 338 KUH Pidana, atau pasal 339 KUH Pidana, atau pasal 365 ayat 3 KUH Pidana, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Humas, Paul Dajo Tengah, melaporkan untuk Polri TV.